Hai Oke Selamat sore teman-teman ya Nah sore ini saya ada pemasangan nakamichi legend di mobil Honda HRV ya Nah untuk pemasangannya kita menggunakan nakamichi legend yang berukuran 10in teman-teman ya untuk pemasangan kita menggunakan nakamichi legend yang ukuran layarnya itu 10in teman-teman ya Nah ini dia ya layarnya 10in lebar dan kita menggunakan framenya juga yaitu framenya yang berukuran 10in juga teman-teman ya Nah ini untuk framenya nanti untuk hasilnya seperti biasa yang pernah saya pasang menggunakan Android Orca ya tempori pernah pasang juga 10in menggunakan Orca teman-teman ya Nah ini untuk framenya head unitnya dan kita pasang menggunakan kabel play-n-play untuk kabel play-n-play Honda nya ini ya ini khusus biar tidak ada pemotongan kabel dan juga sudah satu paket dengan soket radionya teman-teman ya oke dan tidak lupa juga yang selalu saya ingatkan jika mobil aslinya itu ada kamera tambahan kita perlu yang namanya step-down teman-teman ya seperti ini step-down ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 6 volt teman-teman ya jadi supaya kamera originalnya itu bisa terpakai lagi Oke sebelum lanjut bagi teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin berkembang Oke sekarang kita lihat bagian interior mobilnya lanjut ini tampak interior dari Honda HR-V ya teman-teman ya untuk tip aslinya itu yang berukulan layar 8in yang floating yang ada nano g-nya teman-teman ya Nah ini dia ya Nah oke untuk nano g-nya nanti udah tidak terpakai lagi ya ini ada USB kita cabut di sini ada kemudiannya juga nanti kita konekin kembali dan juga ada kamera originalnya Nah ini dia untuk kamera bawaannya nanti kita pasang kembali kita gunakan step-down yang tadi saya bilang teman-teman ya supaya kamera originalnya itu bisa kita gunakan lagi teman-teman ya Oke lanjutnya nah Oke cara bongkar dan pasangnya ikutin terus selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk percabularnya sudah selesai ya udah selesai semua termasuk kabel GPSnya untuk modul GPSnya saya terpasang di luar ya supaya bisa sedikit bagus juga untuk penangkapan sinyal GPS nya teman-teman ya Nah di sini nanti masuk dari jalur bawah masuk ke dalam tembusnya di sini Oke sekarang saya mau lanjut rakit bagian head unitnya teman-teman ya Oke ikutin terus hai hai Terima kasih Terima kasih. 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 T Tamparitis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terd main. Terima kasih. leverage . Oke, kita konekin dulu Oke, udah terhubung ya, sekarang kita coba untuk komple map aslinya si Nakamichi Legend Oke, apa sih? Nah, disini dia perlu side-in, kita gak usah side-in, kita skip aja Kita tunggu loadingnya berapa lama, teman-teman ya Terus, kita cari lokasi dulu ya, nanti dia akan muncul lokasinya Nah, ini untuk lokasi google mapnya udah muncul ya, gak terlalu lama juga ya Cuman ya, untuk udah lokasinya kita oke kan Nah 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 tampilan utama dari nakamichi legend ya yaitu legend yang 910 ini teman-teman ya legend yang 10in di tampilan bar pertama itu ada menu jam dan juga tanggal ya hari minggu jam 14.31 ya terus ada bar radio telepon bluetooth kita bisa geser juga disini ada musik setelan video ya ada bluetooth dan juga DSP ya untuk beratas itu bisa kita geser terus di bagian bar bawah ada navigasi yang memudahkan kita langsung ke Google Map nya ya terus disini ada menu radio yang di tengah ada jendela empat yaitu aplikasi untuk memunculkan aplikasi bagian Androidnya terus ada setelan dan yang terakhir adalah layar mati nah layar mati ini ketika kita malam ya waktu kita jalan mau mendengarkan musik aja tapi tanpa mau layarnya silau lah di mata atau gimana ya teman-teman ya Nah kita boleh meng-off kan layarnya aja atau lewat dari sini yaitu screen saver Nah jadi kalau lagi jalan musik kita bisa lihat server itu jam aja seperti ini tapi musiknya lah teman-teman ya Nah oke di bagian menu aplikasi disini kita akan ada menu out bluetooth yaitu bluetooth musik ke Google Chrome DSP file explorer gambar Google GPS test ya Nah di sini GPS kita tes ke akurasinya nih untuk akurasinya ya Nah dia dapat untuk bagian sinyal ya ya terus untuk gambar Google Maps info mobil ya Nah di sini ada juga manual book Maps mobil saya music Netflix next i-voice penelusuran suara pengaturan layar sebagai nah pengaturan layar sebagai itu misalkan teman-teman teman-teman pasang TV headdress ya Nah teman-teman tinggal klik supaya gambar belakang tuh bisa muncul dari depan terbelang bisa muncul teman-teman tinggal dipilih dengan signifikan atau tidak nah disini kalau mematikan ya udah nggak ada gambar teman-teman ya seperti itu terus ada Playstore ya Playstore ini wajib banget kita harus login masukkan email kita ya usahakan kita gunakan email kosong supaya itu kan masuk semua teman-teman ya Nah itu yang bisa bikin si tip Android itu lemot teman-teman ya Nah usahakan bikin email kosong atau email baru supaya lebih responsif untuk kinerja si Androidnya terus terus jangan lupa juga jika sudah login untuk bagian Google Maps juga sportiva YouTube dan sebagainya yang bersangkutan dengan Android aplikasinya itu wajib banget teman-teman harus update kalau teman-teman enggak di update otomatis nah untuk kinerja si aplikasinya itu kurang maksimal teman-teman ya next selanjutnya disini ada lembar terakhir ada radio screen saver setelan speedy play nah speedy play ini untuk Android Auto dan juga Google Maps teman-teman ya Nah terus ada sportify tpmps untuk ban terus ada video wallpaper ada wasi dan juga YouTube teman-teman ya Nah itu menu yang ada di bagian nafkah minci legend Nah sekarang kita akan tes ke bagian YouTube nya ada masalah nah ini dia teman-teman ya Nah di sini ini akan ada masalah tidak bisa dibuka nih ada masalah server 400 nah coba lagi ini dia disuruh untuk meng-update aplikasi teman-teman ya seperti itu Oke jadi YouTube nggak bisa dibuka ya Nah YouTube tidak bisa dibuka teman-teman ya Nah karena harus di update nah ini untuk Android Auto nya sudah connect dan ini adalah menu dari si Android Auto Oke lah teman-teman ya Nah mungkin cukup sampai sini aja untuk cara pemasangan dan penjelasan sedikit tentang nakamichi legend versi terbaru atau pengeluaran terakhir ya ini masih ada trouble yaitu di bagian kamera tadi saya sempat telepon atau berbincang sedikit yaitu ada bagian software yang harus kita update terlebih dahulu untuk bagian sistemnya biar semua kinerjanya normal teman-teman ya Oke lah teman-teman mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan dan penjelasan sedikit tentang mengenai nakamichi legend dan pemasangan di Honda HR-V ya tahun 2017 ya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin berkembang Oke sampai ketemu di video saya selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax